Intro Jemaah Salat Duhur yang saya hormati Ada beberapa hal yang hari ini mungkin menjadi renungan bersama Alhamdulillah kemarin sore kami rumbungan dari tim pengembang madrasah Berkesempatan beranjang sana ke perpustakaan kementerian desa dan pembangunan desa tertinggal Ada hal yang cukup menarik pada waktu kita masuk ke suasana perpustakaan Yang pertama Sabutannya luar biasa Ternyata orang-orang yang memengahmi dengan ilmu pengetahuan itu Menyambut orang untuk mencari informasi itu luar biasa Kita disambut oleh Bustakawan Yang satu alumni Universitas Indonesia Yang satu alumni Universitas di Bonogoro Kita dijerasikan semua detail Terkait dengan pengembangan Nah ini termasuk nanti kelemahan umat Islam khususnya yang kita potret di Tanjung Priok ini Budaya membaca itu ternyata jauh Dari harapan Nah biasanya budaya membaca itu linier Atau sejalan dengan bujaya mendengar Kalau mendengar aja sudah tidak bisa konsen Apalagi membaca Makanya Sholat Jum'at Itu tidak boleh digantikan dengan kaset Tausiyahnya Kotbahnya tidak boleh digantikan dengan kaset Harus ada tata muka langsung Kenapa? Ternyata Saya hubungkan dengan apa yang saya pahami semalam Luar biasa Islam itu Pasti sudah hafal semua kajian tematik Sudah disampaikan bahwa Islam berbasis saintis Ilmu pengetahuan Bukan kapasitas saya untuk membahas misalkan Ikrok dan sebagainya Tetapi Dari Kajian-kajian saintisnya Bahwa Al-Quran itu Ini pengakuan ahli-ahli Ilmu pengetahuan Tidak mungkin Al-Quran itu dibikin oleh manusia pada zaman itu Karena Al-Quran itu futuristik Al-Quran bisa menjangkau hal-hal yang Tidak pernah waktu itu terbayangkan Rasulullah tidak pernah ketemu laut waktu itu Tapi bisa mengatakan bagaimana berenang Rasulullah juga tidak adatkan Gravitasi bumi Bagaimana perputaran bulan pada bumi Bagaimana perputaran buli pada pada matahari Tapi itu dalam Quran Manjilan-manjilan itu dijelaskan semua Hampir tidak mungkin orang Kajian Orang teologi atau saintis itu Bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad Karena kandungannya luar biasa Cuma kan kita Karena Kurangnya budaya literasi kita Umat Islam kita khususnya di Tanjung Bro ini kan Kandungan Al-Quran aja kadang-kadang kita tidak paham Sehingga pada waktu ada orang menemukan hal yang baru Padahal Al-Quran sudah ada 14 abad yang lalu Nah ini ini menjadi Nah budaya Budaya-budaya literasi ini sebetulnya luar biasa Nah Kalau teorema dalam pendidikan Melihat Itu cuma 30% informasi yang bisa masuk ke otak kita Mendengar lebih rendah lagi Kurang lebih 10-15% Kalau membaca hampir 40% Karena membaca itu Bisa melihat dan bisa mendengar Nah ini ini kajian-kajian saintifiknya Makanya Dalamnya kita Tadarus Quran itu luar biasa Mohon maaf Saya merasakan Buat diri saya sendiri ini bukan ucup ya Setelah kita ulang-ulang-ulang-ulang terus dari Al-Quran Itu ada kata-kata yang hampir diingat Direkam oleh otak kita Oh ini pernah nih saya baca Pernah terus begitu Artinya apa? Pada waktu kita otak kita merekam Kata itu kok sering ada dalam Quran Kata-kata ini kok sering saya baca Ternyata apa? Merasakan otak kita Untuk mengambil inisiatif mencari artinya Artinya apa? Secara tidak langsung sebetulnya Dari budaya membaca itu Membuat otak kita itu bercabang-cabang Untuk mencari informasi yang lain Yang lain, yang lain, yang lain Ini yang saya alamin sendiri Mohon maaf Bapak Ibu Ada pada jamaah Saya beruntung Beruntung dan Alhamdulillah Saya harus berucap syukur Diberikan amanah mengajari madrasa ini Walaupun mohon maaf Tahun 98, tahun 2000 Saya memutuskan untuk mengajari madrasa ini Diketahui sama teman-teman saya Sama-sama alumin IBD Buat apakah mau ngajar di situ Ya, karena waktu itu Keputusan yang tidak gampang saya ambil waktu itu Nah, makanya coba Bapak Ibu sekalian Sederhana Saya dulu, mohon maaf Sering protes sama Ustadz saya Kalau ngaji Shiro Kitabnya Kajian Shiro Munawakulin Itu kalau orang Indonesia SKI Sejarah Kebudayaan Indonesia Itu sebagai rujukan utamanya Munawakulin Saya sering protes Ustadz Kalau model ngajinya begitu Membaca terjemahannya itu Saya juga bisa Itu baru saya Ketemu jawabannya sekarang Ternyata apa Rekaman Rekaman Pada waktu Ustadz Disonor Teranginya Begini Saya membaca Begini Jawabannya begini Itu masuk ke dalam otak saya Makanya Jangan dipelein Taklim duhur ini Jangan dipelein Walaupun mohon maaf Kalau gak ada Ustadz Kan saya juga Makanya bukan karena Saya pinter ilmu Karena disuruh sama Ustadz saya Samina wa atokna Ini 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 mohon maaf ya Ini harus saya sampaikan Budaya literasi itu Luar biasa Membaca 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 Ternyata apa Dengan membaca Tekstual Itu akan melahirkan Kreativitas Kita berpikir untuk Yang lain Saya sempat Diumilin sama Ustadz Hamidan Tahun 2005 Bisa ditanyakan Sama Ustadz Hamidan Kalau saya Diumilin sama Ustadz Hamidan Gak biasa Gak ada gerah apa Waktu itu Saya membuat Marketing Madrasa ini Habis-habis Saya beli kain Ke Senin Saya sablo sendiri Saya pasang Dibilang Kayak orang gila Saya Tanam disitu Ternyata apa Itu membekas Membuat Saya percaya Diri untuk Membangun Madrasa ini Bukan membangun Maksudnya Membantu Untuk memajukan Madrasa ini Walaupun waktu itu Diketahai orang Ada saksinya Pak Mahmud Hari ini Mungkin sudah pulang Pak Mahmud Saya ajak belanja Kain bekas Pak Kiluan Saya cari Kain yang murah Saya sablo sendiri Saya bikin Umbul-umbul Saya pasang Sampai sana Semina Karena waktu itu Kita mencari Murid Susah Luar biasa Yang ada Masuk keluar lagi Karena apa Kita Memahami Agama itu Kadang-kadang Tidak bisa pakai Akal Karena akal Orang tua itu Apa Mari saya sampaikan Di sini juga Akal orang tua itu Masuk SMA Atau SMK Bisa langsung kerja Tapi Tidak seperti itu Akal manusia Kadang-kadang Tidak nyambung Allah mempunyai Keputusan Tidak pernah Berkentangan Dengan akal manusia Cuma manusia Yang belum pernah Bisa menyampe Keputusan Allah itu Saya Saya ingat Betul Waktu saya Masih Mendoakan Hati saya Saya dulu Ngajar di beberapa Tempat Karena Gaji saya Sediri Sekecil Di sini Saya di Prima Gamang Pernah ngajar Dari jam 2 Siang Sampai jam 9 malam Itu hasilnya Saya beri tanah Di kampung Saya jadikan rumah Sekarang Gak apa-apa ya Sombong dikit Orang Indonesia Kadang-kadang Suka disombongin Nah itu Saya berhitung Bener pak Karena Waktu itu Memang Saya ngajar di Madras Sah 40 jam 40 jam Pelajaran Bayangkan Saya ngajar Fisika Pelmi belum lahir Di sini Di sini Belajar Fisika Belajar Kimia Biologi Matematika Ekonomi Akutasi Gak ada yang Mau ngajar Saya ajar semua Saya ingat Betul Capeknya Untuk akibat Anaknya Sering berantem Sekarang Alhamdulillah Walaupun Akhlaknya Belum Kayak Kemarin pak Di mesjid Kemendes Luar biasa Saya Sampakannya Kadang-kadang Maaf ya Saya sendiri Ya Allah Saya kantor Saya Gancet Dengan Mejid Kadang-kadang Bukan Kadang-kadang Seringnya Terlambat Makanya Sebenarnya Demeter pak Suruh Suruh Bicara Di depan Ini Tidak sesuai Dengan Kenyataannya Ada yang Motu Basuki Sering ngomong Apa Nanti sesuai Enggak Ucapan Dengan Perbuatannya Minimal Malaikat Jangan Salah Malaikat Mengotok Makanya Jadi Imam Imam Hati-hati Bisa Tidak Bisa Masuk Surga Gara-gara Nanti Ucap Panat Dengan Perbuatannya Tidak Sampaikan Dipecet Ngelamar Lagi Yang Dipecet Ngelamar Lagi Ini Bisa Jadi Antara Ucapan Dengan Apa Yang Di Tidak Hari Disampai Dengan Perbuatannya Tidak Menyatu Padahal Kunci Iman Disitu Antara Ton Ucapan Hati Tasdiknya Keyakinannya Kemudian Dengan Arkam Satu Kalau Ustadz Banyak Pak Yang pintar Tapi Yang bener Kurang Banyak Jangan Betul-betul Aja Pak Ini Bikin Provokasi Ini Literasi Dulu Soalnya Udah Pak Saya Dapet Duren Kemarin Duren Pak Sudri Toti Namanya Orang Agak Pinter Memangkannya Dipercaya Padahal Belum Tentu Bener Ini Betul-betul Makanya Baca Pak Luar Biasa Yakin Bahwa Apa Amal Kita Sedikit Apapun Bukan Orang Lain Yang Memetik Duluan Kita Yang Memetik Duluan Lalu Kata Usah Tangguh Walayuhdianahum Ajarahum Dan Seterusnya Lupa Sudah Kemarin Habis Ngaji Iya Iya Kan Saya Sudisan Matematika Eh Memah Beya Begitu Pak Luar Biasa Memang Makanya Kita Munya Kewajiban Untuk Memandaikan Diri Kita Walaupun Saya Belum Bisa Seratus Persen Mendalamkan Ngaji Sama Ustaz Wahidun Disini Aja Kadang-kadang Panggilan Les Pak Makanan Setan Juga Peter Itu Keluargamu Lalu Laper Kamu Juga Dosa Les Kira Kita Kita Benar Benar Ini Ya Ngurusin Murid Kan Juga Dapat Pahala Itu Pak Kadang-kadang Saya Terlambat Saya Tanya Begitu Yang Pakai Peci Hitung Tidak Begitu Saya Tanya Kadang-kadang Wujudnya Manusia Pak Memang Ngurusin Murid Juga Tidak Dapat Pahala Ya Benar Itu Benar Memang Saya Tanya Yang Kalau Peci Yang Pakai Gampai Benar Benar Cinggutnya Kemarin Melok Polisi Ketipu Sama Cinggutnya Masya Allah Ini Makanya Membaca Pak Makanya Saya Iri Sama Teman-teman Yang Baca Quran Disini Iri Pak Tidak Malu Hati Malu Hati Saya Tengaja Belum Bisa Membukin Murid Murid Seperti Pegawai Kemendes Jam Tiga Udah Udu Pak Luar biasa Kebetulan Kan Seragam Dia Pak Saya Nggak Bayangin Kalau Di Majidil Haram Itu Disana Aja Artinya Apa Dia Suka Ibu Kerja Tadi Agak Bener Saya J Datang Nggak Terlambat Pusingkan Apa Matanya Kemarin Aja Luar biasa Jam Tiga Udah Turun Semua Nah Ini Yang Belum Kita Lihat Guru Yafis Misalnya Atau Menemang Tarik Ya Dusen Yafis Direkturnya Eh Jangan Tengah Buk Dipecat Depot Lagi Kepala Madrasah Tengah Itu Itu Kalau Luar biasa Kemarin Temen Saya Aja Partir Sampai Salah Partir Direktur Pakai Gara Gari Tadi Direkturnya Ikut Semua Sulat Luar biasa Maksudnya Disana Punyanya Pemerintah Yang Kita Jilek Jilekin Ternyata Lebih rapi Dibandingkan PTDI Yang Sering Jilekin Pemerintah Maksudnya Bukan Saya Bukan Jilekin Di PTDI Maksudnya Saya Menyampaikan Fakta Menyampaikan Fakta Kita Harus Lalu Yang Kita Dianggap Dianggap Orang Menjahit Yang Dianggap Orang Kok Kok Kalah Dia Kebersihannya Rapi Cara Sulatnya Luar biasa Padahal Gak Pernah Kemarin Gak Ada Gultumasa Di Sana Saya Gak Denger Luar biasa Habis itu Kerja Lagi Gak Ada Pak Terus Ada TPA Nya Di Saya Lihat Saya Ke WC Pak Mau Lihat WC Kotor Kayak PTDI Atau Bersih Pak WC Saya Sudah Keluar Pengen Masuk Lagi Ya Luar biasa Artinya Kita Ini Yang Memahami Agama Lebih Duluan Kenapa Tidak Bisa Melaksanakan Secara Baik Kadang Saya Protes Kadang Kadang Cuma Kadang Yang Kencing Disini Kali Sona Yang Kencing Pinter Habis Kencing Disirap Sepatunya Enggak Deng Naik Pinter Pinter Saya Bikin Iya Yang Kerja Disini Kan Seleksi PKN Leksi Tes Seleksi Oh Iya Saya Baru Ngomong Sama Teman Saya Guru Fisika Iya Pak Yang Masuk Sini Kan Seleksi Kalau Yang Masuk Di Seleksi 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 Alam Di Rumah Berantem Kesini Di Rumah Berantem Kesini Gitu Ini Bedanya Kalau Disonor Seleksi Pake Tes Pake Tes Disleksi Itu Kalau Disini Kalau Bosen Tidak Pulang Pulang Berarti Rumah Abis Tumeli Sama Istinya Ya Begitu Iya Juga Saya Ngukur Diri Saya Kalau Tidak Pulang Pulang Mau Pulang Duit Yang Gak 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 Kalau Boong Itu Kalau Keluarga Gak 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 Artinya Apa Saya Ketidak Apa Ketidak Kita Mempunyai Korelasi Dengan Ketaatan Kita Pada Allah Saya Ingat Betul Teman Saya SD Dulu Kalau Kencing Bikin Angka 8 Di SD Dulu Kita Sekolah Belum Pak Sepatu Kalau Kencing Sekarang Jadi Ustaz Luar Biasa Ternyata Apa Dulu Dia Paling Goblok Paling Goblok Udah Paling Goblok Kemarin Saya Ketemu Lebaran Kemarin Bisa Selatur Rahmi Luar Biasa Udah Jadi Ustaz Hafalannya Luar Biasa Cinggoknya Lebih Panjang Dari Pak Haji Luar Biasa Allah Ternyata Memberikan Keberkan Saya Yang Dia Ketemu Sama Ustaz PTD Kok Berubah Berubah Yang Salah Saya Tuh Saya Saya Bukannya Tanya Apa Saya Salah Kau Salah Lihat Masalah Lihat Tapi Itu Kajian Saya Sendiri Kajian Saya Selin Tapi Insya Allah Pada Jemaah Luar Biasa Kalau Kita Mau Membaca Saya Merasakan Sendiri Tidak Terlalu Pinter Tapi Kalau Dengerin Ustaz Angku Bisa Imbal Imbal Swadaya Imbal Imbal Omongan Oh Ya Dulu Pernah Ngaji Di sana Cuma Saya Nggak Nulis Di kitab Cipik Cipik Ngaji Kupik Tapi Insya Allah Itu Membekas Makanya Nanti Kalau Kita Meninggal Mudah-mudahan Nanti Yang Kita Ingat Itu Yang Ngaji Ngaji Itu Bukan Yang Kita Nongkrong Kopinya Bukan Tapi Esensi Apa yang Kita Kaji Di Tongkrongan Kopi Itu Masya Allah Kalau Kita Ingat Ngopinya Mau Saka Tuh Mau Kopi Delelah Kopinya Belum Dibayarkan Nunggu Nunggu Dibayarin Orang Ternyata Orang Lupa Nggak Bayarin Utang Nah Itu Makanya Yang Sering Nongkrong Hati-hati Itu Takutnya Lupa Dibayarin Takutnya Nah Ini Ini Kajian Juga Kajian Ilmiah Menurut Saya Makanya Kita Rapatkan Barisan Dalam Arti Kita Ini Kan Umat Islam Oke Di Sono Katanya Ada Ditangkap Nanti Kita Ditangkap Sama Malaikat Nggak Ada Satupun Orang Yang Tidak Ditangkap Oleh Malaikat Malaikat Maut Pasti Ditangkap Pak Tangkap Jawaban Kita Secara Fisik Tidak Dimasuk Ke Penjara Tapi Nanti Akan Dimasuk Kali Yang Lahar Kita Tapi Sekinkan Bahwa Kita Nanti Akan Dihadapkan Sama Sang Kholik Dan Disitulah Kita Tidak Bisa Mengelak Apa Yang Kita Lakukan Dibayarin Di Barung Kopi Ngeluk Ngomong Ini Cata Tanya Nong Cata Tanya Bang Anak Belum Belum Dibayar Mampislah Kita Atau Yang Lain Misalnya Jadi Guru Sering Keluhiran Kan Saya Alasan Ceritanya Kan Keluhiran Dijampak Tapi Adik Kemarin Dateng Sama Sama Sat Pemanya Tep Oh Iya Maaf Maaf Afan Afan Tapi itulah Kronologinya Seperti itu Tapi Insyaallah Dimulai Dari Budaya Membaca 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 Insyaallah Kalau Kita Lakukan Kedepan Kita Akan Menjadi Manusia Yang Potensi Luar Biasa Potensi Untuk Menyembah Pada Tuhannya Potensi Untuk Beribadah Sepuat Tenaga Kita Dan Potensi Untuk Mengembangkan Masyarakat Sayon Atau Masyarakat Islam Yang Kita Idam Idam Kan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh